Perhatian Rizky Bilar terhadap Endang Mulyana ayah Lesti Kejora, ternyata luar biasa bikin kiut gemay. Belakangan ini ayah dari penyanyi dangdut, Lesti Kejora, Endang Mulyana dikabarkan tengah mengidap penyakit serius sejak beberapa tahun kebelakang. Mengejutkannya, penyakit itu disebut sudah menjalar ke organ lainnya. Kabar sakit dari ayah Lesti pun terlihat dari tayangan gosip di televisi. Dalam tayangan itu kakak Lesti, Benny Mulyana menyebut bahwa penyakit Endang Mulyana sudah menjalar ke organ lain. Hal itu menimbulkan efek buruk untuk kesehatan ayah Lesti. Bapak sih sekarang, kemarin mau, mungkin karena risiko dari penyakitnya itu lumayan ya karena udah menjalar gitu. Saya nggak bisa nyebutin, dijar Benny Mulyana. Tak hanya itu, Benny juga menyebut bahwa sejak lama, sanggih ayah sudah diminta untuk melakukan operasi. Sayangnya ayah Lesti masih enggan melakukan operasi lantaran risikonya yang besar. Mungkin dia bisa berobat total, bisa operasi kalau misalkan dia udah benar-benar ikhlas semuanya. Karena pernah check up dan tahu risikonya. Sekarang masih mikir-mikir, udah setahun kali ya mikir, kata Benny Mulyana. Dede mah, kapanpun bapak siap operasi, hayu. Malah Dede yang lebih, ayo pak. Dede mau bapak sembuh, yang paling dekat. Dede pengen bapak sembuh total, sambung Benny. Tak hanya keluarga, rupanya pria yang dikabarkan dekat dengan Lesti. Rizky Bilar memberi perhatian untuk ayah Lesti. Rizky Bilar pun memberikan doa untuk kesembuhan ayah pelantun tembang kejora. Dede sempat cerita juga ke saya. Emang ada penyakit bapak yang butuh operasi? Saya harap semoga bisa operasi. Semoga nanti jika operasinya berjalan, semoga bisa berhasil. Semoga bapak sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Bungkap Rizky Bilar Bungkap Rizky Bilar